ya oke baik halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back again to my youtube channel ya di territory channel apa kabarnya semua sahabatku para penyes dimanapun ada berada kuharap anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya diberikan kelancaran usahanya baik itu apapun bentuknya semoga berkah ya dan semoga menjadi ladang rezeki untuk keluarga amin Oke teman-teman sahabatku para penyes sudah lama ya kita enggak apa namanya muncul di layar YouTube Oke jadi pada hari ini teman-teman di video kali ini saya akan memberikan sedikit apa ya pencerahan sedikit terkait dengan Pai Network menjadi simak videonya sampai selesai jangan skip supaya teman-teman paham ya dan tidak jadi Pai Network bakal menjadi aset berharga ya dan paling banyak diburu manusia nah itu dia ya kenapa ya sejak diluncurkan pada April 2019 silam jagat cryptocurrency itu diguncang dengan kehadiran Pai Network yang menawarkan kemudahan dalam proses penambangan serta ekosistem dan utilitas yang menyertainya ya dokter Nicholas kokalis dan Ceng Dovan beserta core team yang lainnya sangat meyakini ya bahwa kehadiran Pai Network yang diperuntukkan bagi orang biasa ini bukan saja hanya sebagai cryptocurrency semata teman-teman ya lebih dari itu Pai Network adalah solusi untuk aktivitas manusia di jagat digital hari ini ya bersaing dengan cryptocurrency yang telah lebih dulu ada nah kemudian Pai Network menawarkan uang digital dengan membuat ekosistem serta utilitas yang hadir di semua lini kehidupan manusia mantap ya nah ini berbeda dengan kebanyakan cryptocurrency yang sudah lebih dulu lahir gitu ya nah kalau dokter Nicholas dan Ceng Dovan serta core team yang lainnya ini sangat serius teman-teman ya melakukan perbaikan demi perbaikan menuju kesempurnaan ekosistem dan utilitas Pai Network ya agar bisa menjawab kebutuhan manusia sebelum memasuki fase Open Mainnet ini jadi teman-teman ya dokter Nicholas Kokalis dan Ceng Dovan ini beserta core team yang lainnya ini sangat meyakini ya bahwa kehadiran Pai Network ini sangat diperuntukkan bagi orang biasa ini bukan saja hanya sebagai cryptocurrency semata teman-teman ya nah lebih dari itu seperti yang saya sampaikan tadi Pai Network ini adalah solusi ya ingat solusi untuk aktivitas manusia di jagat digital hari ini oke nah hari ini kita bersaing dengan cryptocurrency yang telah lebih dulu ada ya seperti Bitcoin dan lain sebagainya Pai Network ini menawarkan uang digital ini teman-teman ya dengan membuat ekosistem serta utilitas yang hadir di semua lini kehidupan manusia ini berbeda dengan kebanyakan cryptocurrency yang sudah lebih dulu ada ya ataupun yang lebih dulu lahir lah kurang lebih kayak gitu nah menjelang Open Mainnet teman-teman ya bursa cryptocurrency dunia ini akan berbuka tentunya masuk dalam blockchain Pai Network Wah mantap ya dokter Nicholas Kotalis dan Teng Diovan dan core team yang lainnya ini sangat serius melakukan perbaikan demi perbaikan ya menuju kesempurnaan ekosistem dan utilitas Pai Network agar bisa menjawab kebutuhan manusia sebelum memasuki fase Open Mainnet ya jadi Pai Network ini masih berada di fase Close Mainnet teman-teman ya di mana koin ini belum memiliki lagi harga tapi sesama perintis ingat ya atau pioner gitu ya pengguna Pai Network sudah bisa melakukan transaksi pair-to-pair ya menggunakan metode barter ingat ya Nah dilansir dari www.bsc.news ya teman-teman aktivitas kebanyakan cryptocurrency ini yang telah ada gitu ya lebih bersifat spekulasi harga koin kripto itu tanpa ditopang dengan ekosistem maupun utilitas yang memadai tak heran nilai koin kripto itu berfluktuasi dengan hebat kadang naik tinggi gitu ya kerap juga turun secara drastis Nah kalau Pai Network bakal menjadi aset berharga dan paling banyak diburu manusia berbeda dengan Pai Network sejak kehadirannya yang dan menjelang fase Open Mainnet ini lebih berfokus pada pembangunan ya dan pengembangan ekosistem dan utilitas koin Pai Nah hal ini itu bertujuan untuk jangka panjang teman-teman bukan hanya sesaat saja yang dia fun ini adalah dokter bidang digital antropologi teman-teman ya sekaligus direktur proyek Pai Network ini mengatakan bahwa kebanyakan ekosistem cryptocurrency yang telah hadir sebelumnya itu lebih bersifat jangka pendek karena utilitas koin kripto mereka itu sebagian besar hanya fokus pada apa yang dapat diperoleh pengguna dengan harga koin itu berbeda dengan Pai Network yang lebih mementingkan tujuan jangka panjang gitu ya yakni bagaimana cryptocurrency yang lahir dari Stanford University ini memberi solusi dan mengatasi berbagai kebutuhan praktis pengguna di dunia nyata Nah tak heran teman-teman ya saat fase Inquest Mainnet ini Nicolas Kalkalis dan Chengdeofan dan core team yang lainnya ini lebih banyak mematangkan ekosistem dan membentuk utilitas yang lebih luas untuk kepentingan umat manusia ya Oke jadi Pai Network sangat berbeda dengan proyek cryptocurrency yang lainnya yang telah ada sebagian besar proyek mereka ini hanya bertujuan agar terdapat di bursa cryptocurrency supaya bisa apa mendongkrak harga koinnya nah kalau sementara Pai Network dia itu menghindari tujuan spekulatif itu jadi kebalikannya dan percayalah bahwa kunci kesuksesan sebuah cryptocurrency adalah ekosistem yang dibangun ya dapat menjeniakan layanan nyata dan menjawab semua kebutuhan pengguna gitu kan nah kata Chengdeofan yang berasal dari negeri Gerai Bambu ini ya fokus Pai Network itu adalah penambangan cryptocurrency yang lebih mudah ya dapat diakses oleh siapapun dengan hanya menggunakan telepon seluler ya membangun utilitas yang luas sesuai kebutuhan pengguna nah dan dengan teknologi blockchain terdesentralisasi semua aktivitas dicatat gitu ya dengan ketat dan akuat dalam Brandstone Pai Network utilitas yang sementara dikembangkan ya menjelang Open Management ini selain marketplace gitu ya adalah Pai Digital Payment Pai Banking ya yang menghubungkan dengan bank-bank konvensional untuk urusan transaksi jadi jika melihat skema Pai Network ini teman-teman ya itu tujuan utama Nikolasko Kalis dan Chengdeofan ini bersetak core team yang lain ini adalah bagaimana Pai Network dapat menjadi alat tukar umum gitu ya pada transaksi barang dan jasa serta digunakan oleh seluruh manusia dan menjadi kebutuhan manusia seantero lingkar bumi ini gitu kan dengan skema jangka panjang tersebut ini menjadi wajar teman-teman ketika kebanyakan kalangan yang berjibaku di dunia kriptokaransi itu ya gitu ya mengatakan bahwa Nikolasko Kalis dan Chengdeofan ini bersetak core team yang lain yang telah membuat revolusi yang dasar dalam dunia kriptokaransi saat ini jadi semangat selalu buat teman-teman klik tanah petirnya semoga video ini mencerahkan kalian memberi motivasi untuk selalu menambang Pai Network jadi intinya saat ini adalah kita sabar menunggu fokus pada klik tambang petir ya kita tinggal tunggu Open Mainnet dan setelah Open Mainnet nanti kita akan tahu untuk apa Pai Network ini kita kumpulkan dan bagaimana cara penggunaannya dan tentu nanti ada apa skema skema ataupun tetap caranya penggunaan koin kita jadi bijakkan dalam bertransaksi untuk saat ini walaupun sudah bisa bertransaksi secara pair to pair sayangi koin anda nanti akan berharga dan akan diburu oleh semua manusia oke semoga video ini mencerahkan silahkan share ke teman-teman yang lainnya jika teman-teman suka silahkan like saja dan tidak suka dislike saja nggak apa-apa yang paling penting adalah kita bersaring informasi terkait Pai Network itu dia yang paling penting semoga video ini bermanfaat thanks for watching and see you next video Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih